Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini untuk mengantisipasi dampak ekonomi virus corona atau COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, melainkan juga masalah kemanusiaan seperti aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara. Terkait hal ini, pemerintah telah mengambil langkah yang luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas keuangan dengan menerbitkan PERPU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. PERPU ini memberikan fondasi bagi pemerintah dan otoritas di industri perbankan dan jasa keuangan dalam menerapkan langkah-langkah menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Melalui PERPU ini, Presiden memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun, di mana Rp75 triliun untuk anggaran bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Dan juga untuk upgrade rumah sakit terujukan, termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan bermasalahan kesehatan lainnya. Kemudian, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Kepala Negara mengharapkan dukungan dari DPR terkait perpu tersebut untuk segera diundangkan dan dilaksanakan dalam waktu secepatnya.